Jika istiqlal dan katedral diberi nyawa, siapa yang bisa menjamin jika mereka tak jatuh cinta? Hei, ini lebih sulit dari sekedar cinta beda rasa atau bahkan beda negara. Cinta beda agama hanya memiliki dua pilihan. Memilih pasanganmu atau justru Tuhanmu. Sayang, tetap berpeluk eratlah pada agamamu. Tetaplah baca kitab sucimu. Sebab salah satu cara aku mencintaimu, yakni dengan tetap membiarkanmu mencintai agamamu. Sebutir rosario milikmu takkan pernah bisa bersatu dengan butir tasbih milikku. Siapa yang tak terpukul? Saat aku membaca kitab suciku, kau justru membaca alkitabmu. Saat aku menggenggam erat tasbihku, kau justru menggenggam erat rosariomu. Saat aku berdoa dengan melapangkan tanganku, kau justru berdoa dengan mengepalkan tanganku. Sesederhana Assalamualaikum dibalas dengan shalom. Sesederhana Alhamdulillah yang dibalas dengan puji Tuhan. Sesederhana itu juga caraku mencintai kita yang terhalang oleh perbedaan. Benar, sealur, sefrekuensi, dan sejalan bukanlah sebuah jaminan ketika masalahnya adalah sebuah keyakinan. Tapi sayang, tolong sampaikan terima kasihku pada Tuhanmu. Sebab sudah mampu membuat aku jatuh cinta dan belajar rela di waktu yang sama. Tolong tanyakan juga, apakah aku yang bukan umatnya boleh mencintai hambanya?